Intro Jadi curhat-curhatan ya Suaminya bagaimana di rumah ternyata ya Beda-beda masing-masing Beda ternyata Yang satu bilang lebih enak Yang satu lebih enggak Tapi take them as one package gitu loh Iya, iya pasti ada kelebihan dan kekurangan Sekarang gini Istri kan sayang suami Apalagi kalian kan singer, penyanyi gitu kan Bisa bikin lagu juga Dari kira lain-lain Coba dong gimmick bikin lagu romantis buat suami Bebas deh apa aja Dikit aja Enggak bisa Aku rengga romantis Aku kalau puisi jago Coba puisi aja Istadul, istadul, istadul Apa ya tunggu-tunggu Bukan jago sih maksudnya bisa Emang suka Enggak usah dipikirin Pak Terima kasih sudah sangat mengerti aku Terima kasih sudah memberikan cinta yang banyak Terima kasih sudah memberikan kebebasan Di samping itu juga kamu amat sangat mencintai aku Terima kasih ya Pak I love you Wah bagus yata-katanya ya Coba kita danglutin gimana? Kita danglutin dong pakai bebas Coba kita danglutin Masih inget gak tuh dia? Iya Masih inget gak ada udah hilang dengan sendirinya Ayo cepet di danglutin dong dikit Dia romantis ya pengennya diulis Iya dia pengen gue gitu tapi akunya gak gitu Ini lucu banget sih Asyanti Bebas kok bebas? Iya kalau Lirik juga boleh Aku sih gak puisi ya Tapi kalau misalnya Karena aku orangnya tipe yang memang romantis Scorpio gitu ya Jadi segala sesuatu tuh pengen Yang gimana gitu Jadi Tapi kalau puisi gak paling nyanyian punya Jadi aku suka banget lagu yang aku kasih ke dia Lagu ini Semua yang ada padamu Membuat diriku Tiada berdaya Hanyalah bagimu Hanyalah untukmu Seluruh hidup dan cintaku Habis ini langsung pulang di Deserobaya Yakin aku Kan lagunya Kan lu umurnya segini Lagu lu Ya lagu bapak Waktu gue ngasih ketika Langsung protes Hanyalah pasti langsung protes Yang mukanya Haku Allah Tresya gitu Pas Anang juga bingung kamu lagunya Ini enak tapi Lagu lama Lagu lama Dia romantisnya agak Laula sedikit gitu Tapi emang lagu lama sih yang romantis Kalau aku sekarang kan Karena lirik-liriknya Kata-katanya betul-betul Romantis banget Yang gak romantis mungkin apa aja boleh Kira-kira apa ya Aduh Sebenernya nih aku tuh ya Kalau baru seru serang Jangan lagi kamu Misalnya ini dia bilang I love you Seratus kali Aku cuma bales sekali Gak boleh gitu Iya aku tipenya kayak gitu Jadi jauh-jauh lah bilang Sayang Jadi kalau telpon Atau mungkin kamu bukan tipe yang berucap mungkin Tapi lebih ke perbuatan dan tindakan Iya memang sih Dia juga sering Kenapa sih kamu kok Boroboro bilang I love you Kok bilang I love you tuh juga jarang Aku selalu bilang gini Iya cintaku bukan sekedar kata-kata Cheers Itu sisi romance tuh disini Romantiknya tipenya seperti ini Jawabnya gak sambil mesem-mesem Sambil tetep jutek Itu aku lana Tegas-tegasnya kan gitu loh Kok gitu Gitu Apakah Gali menanggu apa Gitu Dari mati kutunya karena lu gitu Iya mungkin Gali Mungkin justru itu menariknya Gak bisa Gak bisa Aku gak bisa Aku gak pernah kayak gitu Sekipan sama siapa dulu sebelum Aku bukan orang siapa yang kayak gitu Nanti dia nonton ngamuk nih Gak apa-apa Nanti aku edit kolko ini Tambah-tambah ekstri Itu yang baik-baiknya jatuh cinta ya Tapi mereka berdua mungkin begitu kali ya Masing-masing kan dengan ada ini Masing-masing gitu loh Jadi kalau telpon apapun gitu gak ada Terakhir-terakhir I love you Miss you Gitu gak ada Ya dianya gitu Tapi kan lama-lama Danyu mau kelihatan orangnya kayak gitu Malah Keliatannya kamu ya Ternyata begitu Kebalik Tipenya justru dia yang Bilang sayang Apa segala macem Akunya yang judas Lama-lama kan dia juga bosan kali ya Ah manis-manismu sama orang Misalnya ngejudisinnya gimana Ya gak dibalas gitu Kamu jahat sih Kadang-kadang matiin handphone Langsung matiin Siapa? Aku Dia kayak laki ya Kayak laki dan yang perempuan Tapi lama-lama jadi gitu Dua-duanya Tapi kan buat aku Tapi dia kan ngerti Bentuk sayangnya Cintanya kita kan Bentuknya lain Kayak misalnya Kita menurut Dia bilang Ini gak boleh Kita menurut Bentuknya gak apa sih bentuknya Jangan bilang Yang setengah beda pikirannya Ya manut lah Maksudnya Apa yang menurut dia senang Gak boleh Boleh Ya kita manut Itu kan bentuk pengabdian juga Mungkin pengabdian justru disitu yang bikin Seorang pria akhirnya Melihat bahwa Kekurangan di tempat lain Jadi kelebihannya dengan Kemanutannya Respeknya Ya makanya beginilah Justru itu yang membuat Mati kutunya Mas Dhani ke dia Sama-sama rambut merah Yang tengahnya ada itu Bukan lagi Tapi apa lagi ingin kalian capai Yang belum kalian capai sebetulnya Apa ti Apa ya Kalau ini mah udah gak ada Udah tiap hari di TV Udah tiap hari di TV Kalau aku sih Dari dulu sampai sekarang Selalu bersyukur Mensyukuri Apa yang aku Aku punya Benar Tanpa melihat ke atas Lihat kanan kiri Enggak Aku syukurin Dapetnya seperak hari ini Besok Jadi syukurin Mungkin juga itu salah satu Apa ya Jadi aku Aku punya motto tuh Happy life Jadi udah happy aja Apa yang dapet Happy aja gitu When you stick to death ya Benar-benar yang Yang kesana Kalau bagi aku Bahagia itu ya Benar ya maksudnya Mungkin kalau kita punya suami Yang punya segalanya gitu Kita gak ada tantangan gitu Tapi aku dengan sekarang Suamiku Kita saling bekerja sama Ibaratnya Aku lagi gak ada duit nih Kamu ya Kamu lagi gak ada duit Aku malah bahagia gitu Kenapa Kita bisa sharing Dan kita sama-sama Iya ibaratnya apapun Sama-sama Dan kalau kita selalu Melihat keluar Ih orang bisa Beli gini gini dan Gak ada habisnya Enggak ada habisnya Aku lihat saya gak punya sifat yang iri sama orang Orang mau punya gini-gini Walaupun aku mungkin gak punya tas yang ratusan juta Iya ratusan juta Masa sih? Ya kamu punya Masa sih? Masa sih? Kalau aku sih gini Aku bisa beli tes yang gitu Bisa juga beli mobil Abis itu puasanya Nabi Daud Setiap hari Puasa Nabi Daud Nari demakan Besok enggak Mungkin lebih bagus buat masa depan anak-anaknya Lebih berpikir kesana Kalau kita kan udah tuir Eke udah tuir Eke juga udah tuir Mulai-mulai Dia sih lucu banget sih Aku tuh emang jarang kali ya Berbagi masalah kehidupan pribadi aku Dengan banyak orang gitu Ya Coba matiin kamera sama kita aja deh Kalau itu tadi belakang Jadi kadang-kadang juga Gak terbiasa gitu loh mas Mau ngobrol sesuatu Kayak tadi ngomong Apa ada kekurangan Pasti ada kekurangannya gitu Dan Ya mungkin Yang pasti Mas Dhani yang Yang tahu pasti kekurangan aku gitu Terus Lepas dari semua Kekurangan Mas Dhani Yang orang-orang selalu bilang Ya aku termasuk istri yang sangat Beruntung juga memiliki dia Dengan semua kelebihannya Dan mengajari aku untuk terus selalu menjadi Terutama jadi ibu yang Lebih baik ya Walaupun dengan beberapa Banyak batasan-batasan Ya itu semua Pasti ada apa ya Kalau pengen mendapatkan sesuatu Yang lebih di hal yang ini Kita akan harus berkorban di hal yang lain Gitu Jadi ya itulah Semakin hari semakin Terus belajar lah Bagaimana jadi Seorang perempuan Seorang ibu Seorang istri yang lebih baik Mudah-mudahan Cucok deh lu Itu dalam loh Dalam loh Kalau ngerti dalam sekali Ngobrolan dia Dia memang bukan tipe orang yang ngobrol Abdi negara Abdi negara Di dalam rumah tangga Gini 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 Kalau seandainya anak-anak kalian Melarang kalian untuk tidak boleh Terjun lagi ke dunia entertain Eh ke dunia entertain Gimana Wow Misalnya Misalnya Aku mau tanya aja Aku ikutin lah Udah banyak tabungannya soalnya Daripada Daripada nanti dia Apa namanya Mungkin nanti bikin hal-hal yang Ini lebih baik ya Karena kan kalau aku ya Dibandingin semua yang ada Anak-anak number one Nah itu Iya bener Dan kayaknya Permintaan itu Kayaknya gak bakalan ada ya Dari anak-anak Untungnya gak ada Karena Tau gak anak aku Yang laki apalagi ya Karena dia kan deket banget sama aku Dan dia tuh kayak yang Kalau yang perempuan tuh Yang biasa aja gitu Karena udah gede Kalau yang laki tuh Lebih ke yang Dia tuh bangga gitu mamanya Sampai kalau pergi gini Mbak minta foto Mama tuh terkenal banget ya Gitu Gitu loh Jadi kayak ada kebanggaan Terus mamanya kemana Kita pergi keluar gitu Terus tiba-tiba Mbak Is minta foto Pak mama tuh terkenal loh Ih males Pergi sama papa ma Kalau sama mama tuh apa-apa Ayo Mbak Is duluan Gitu-gitu Jadi yang kayak ada satu kebanggaan juga Kan anak-anak gitu Tapi kan maksudnya Kalau mereka Anak yang Anak sendiri ya gitu Aku kan maksudnya Yang aku rada-rada Kadang terharunya apa Anakku yang laki-laki Azriel Maksudnya bukan yang Aku lahirkan gitu Tapi dia udah Yang bener-bener melarang aku Untuk kerja Kedua Aku kemarin ke Bali gitu Pake baju rada ketat Itu dia nelfon Pake nangis-nangis Bunda Mau kayak gitu Pake baju gitu Biar diliat laki-laki Gitu Demi Tuhan Aku tuliskan di pen Oh dia udah protek Bunda tuh udah punya suami Kenapa Mau lihat laki-laki yang kaya Disitu Terus bunda Karena mentang-mentang udah kurus Udah keren Apa sih posesif banget Gitu Itu Azriel Kalo kakak mah Bun ayo Kalo lu bisa lebih ketat lagi Mas Anang aja gak begitu Kak Azriel Dan dia udah mulai komplain Bun Ibu rumah tangga Perempuan tuh Kodat ibu rumah tangga Kamu tuh harus di rumah Dan udah kamu Hebat banget Parah banget Tapi itu sweet loh Iya Itu very sweet menurut aku Kalau dilarang Gak boleh sama sekali Kayaknya gak Misalnya Kalo misalnya terjadi Ya pasti aku Gak bisa beliin baju Cuman Pasti dengan beberapa Dan begitu banyak konsekuensinya Karena anak-anakku Alhamdulillah mengerti banget Gimanapun juga Bundanya Yang orang bilang Oh iya Artis lah Identik dengan kata-kata Ya miring lah Apa segala macem Banyak waktu terbuang Tanpa Anak-anak Apa segala macem Ya mereka udah ngerti banget Bundanya gak seperti itu Dan Dan Apa yang Istilahnya apa ya Hidup dan Apa yang terjadi Sehari-hari Itu semua Karena jeripaya Bundanya gitu Jadi kayaknya juga Pertanyaan Dan buat mereka gitu ya Iya Jadi buat mereka Kayaknya gak mungkin Melanggar Kayaknya gak mungkin Oke Terima kasih banyak Kasihanti Terima kasih Ijalia dan Mulan Jamila Dijas Alvin Sama-sama Semangnya sharing Sharing Sharingnya terlalu sebentar ya Lebih panjang lagi Mau Tadi dia gak bisa dateng Karena dia denang Bagi Iya Parah banget Udah 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 Saya Alvin Selamat malam Selamat malam Selamat malam Sampai jumpa Thank you Sampai jumpa 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 Terima kasih.